Intro Jama'ah Yeee Oh Jama'ah Alhamdulillah Alhamdulillahirbamin Baik, bagi para jama'ah yang baru bergabung Hari ini kita sedang membahas tema kita yaitu BPJS Apa itu? Budget pas-pasan, jiwa sosialita Tepuk tangan dong Bu Tepuk tangan dulu dong Bu buat tema kita hari ini Eh luar biasa loh Kan tadi sudah dibahas tentang harta, fungsi harta Bagaimana orang menyikapi tentang harta Bagaimana orang yang, ya gitulah Nah tapi tadi ada pertanyaan yang belum dijawab Boleh silahkan langsung Ustaz dijawab ya silahkan Boleh makasih Bismillahirrahmanirrahim Kadangkala kita ini lebih, maaf Lebih sibuk urusan orang Orang naik mobil Kita ini ambulans Tekanan darahnya tinggi naik gitu Tetangganya beli pemanas, dia kepanasan Tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan Tetangganya beli, maaf ya Tetangganya beli motor, dia yang bunyi Tetangganya ini haji dia dipanggil Mati dia Ketahuilah antara orang yang Pamer atau orang yang Lihat itu sebenarnya dia yang iri Apakah dia Ria atau kita yang Iri kembali lagi Pada niatnya Tadi bagus pertanyaannya menarik ini Lebih baik sibuk mengurus Diri kita sendiri Memperbaiki diri daripada sibuk Mengurus urusan orang Karena ternyata Bisa jadi ada orang Maaf kelihatannya pamer bagi-bagi Sebenarnya dia menenggelamkan Daripada sifat yang namanya Ibaratnya Kewajibannya, jangan sampai orang terjadi fitnah Kalau orang kaya dia Bagi-bagi tapi sembunyi-sembunyi Itu bahaya juga, bisa jadi orang kata Pelit dia, gak pernah nyumbang Padahal dia suka nyumbang, cuma gak mau lihat Ya bu ya Jadi kita bisa jadi Ingat ya, yang wajib itu sebenarnya Sebaiknya perlihatkan Untuk menenggelamkan Apa lagi Fitnanya orang Salat berjamaah Perlihatkan Bisa jadi itu syiar Bisa jadi itu memberi contoh Keteladanan buat yang lain Jamaah Maaf, saya menggurui anak-anak saya Kita di pesantren Atau saya di keluarga Senantiasa memperlihatkan kebaikan kepada anak Supaya mereka nanti melanjutkan kebaikan yang kita melakukan Seorang yang imam Kalau muridnya di belakang Atau anaknya di belakang Kalau berdoa harus besarkan suara Supaya nanti anak cucunya Murid-muridnya bisa tahu Betul tidak? Betul Penyakit hati Sering diidentikan dengan beberapa sifat buruk Yang tingkah lakunya tercelah Atau ahlak Mas muda Mas mumah Mas mumah itu Udah enak aku ngomongnya Udah apa-apa Seperti dengki Iri hati Aronggang Emosional Dan seterusnya Kadang-kadang seperti itu ibu Kalau ada orang Senang melihat orang susah Susah melihat orang senang Itu penyakit bu Maka tanangkan jiwa sabar Dan berkasih sayang Apa sih maunya Orang buka jendela Eh jendela lagi Itu kaca-kaca mobilnya Apa namanya kaca mobil? Bukan spion juga sih Asal orang tidak punya mobil yang ngomong Usah Zalulu bilang spion Aku dibilang jendela Sebenernya apa sih? Ya itulah Kaca mobil Ya Kaca mobil Ini adalah dua orang yang tidak punya mobil Emang sekarang kayak gini Ustaz buka kaca mobil Maksudnya putar Ustaz ya kacanya Sekarang tinggal dipencet Oh iya Di taman dulu ya Kalau di kampung saya Kampung Karena Ustaznya Ustaz dulu Orang dulu Jadi kalau kacanya dibuka Pamer Itu-itu-itu lah penyakit bahaya Sebaiknya kita senang Kalau tetangga kita naik derajatnya Sukses hidupnya Kita doakan Amin Kalau rumah tetangga kita Sudah pakai batu Kita masih kayu Bersyukur lah Rumah kita makin kuat Jadi tidak usah pakai dinding kayu Batu Karena sudah ada batu di sampingnya Tinggal nebeng aja di situ Pas gini yang rembes Rasain Jadi Sebaiknya Kita senang Maka yang perlu kita lakukan Jiwayan sabar Dan sifat berkasih Sayang Kasih sayang lah sama dia Bersabar lah atas apa yang kita rasakan Sehingga kita tidak ada yang iri hati Terhadap orang lain Malah kita mendoakan orang Jadi harusnya kita itu senang ya Melihat orang lain sukses Jangan susah banget Melihat orang lain berbagi Itu malah nyinyir gitu Belajarlah dari sifat anak-anak Dan belajarlah dari sifat orang tua Dan belajarlah dari sifat guru Tidak ada guru yang cemburu sama muridnya Masya Allah Tidak ada Tapi ingat rata-rata orang cemburu itu gini Kalau ada orang menceritakan Dia cantik banget Berarti ada kelebihan kita Jadi kalau ada yang cemburu sama kita Bersyukur lah Bersyukur Berarti kita punya kelebihan Karena tidak mungkin orang Diri hati kepada orang jelek Bu tepuk tangan dulu dong Bu buat guru kita Ustadz Maulana Masya Allah semakin seru Pembahasan kita hari ini Nah selanjutnya Saya ingin bertanya kepada Ustadz Ahmad Mohon izin Ustadz silahkan Ustadz Nah di sosial media ini kan sering terjadi kasus Orang yang posting barang mewah Buat mencari popularitas Padahal Mohon maaf nih Barangnya bukan milik dia Alias punya orang lain Nah Itu gimana hukumnya Pamer kekayaan di sosmed Tapi semua itu milik orang lain Apakah termasuk perbuatan dosa? Nah itu dosa seperti apa Ustadz? Mohon izin silahkan Jamah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bicara masalah pamer kekayaan Ini adalah sesuatu yang tidak dibenarkan di dalam Islam Karena di saat kita mendapatkan nekmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaknya kita harus bersyukur dengan nekmat yang Allah berikan Jangan sampai kufur dengan nekmat Allah Memang di dalam Islam dibolehkan kita untuk memperlihatkan daripada kenekmatan yang Allah berikan Akan tetapi dengan catatan Kenekmatan yang kita perlihatkan dari yang Allah berikan itu bukan sesuatu yang kita ada-ada Karena memang sesuatu yang Allah berikan kepada kita Dan nekmat yang Allah berikan kepada kamu maka ceritakan Dan di antara tanda-tanda bersyukur atas nekmat Allah adalah kita berikan kepada yang lain Jadi di saat Allah berikan kepada kita nekmat Maka nekmat itu tampakan Jangan kayak orang sekarang yang ketika dapat nekmat dari Allah disembunyiin Kenapa? Takut ada orang yang pinjam atau ngutang Betul? Tapi kalau giliran dapat kesusahan dicerita-ceritain Saya lagi susah Kontrakan masih nunggak Mana bayaran sekolah belum kebayar Motor mau ditarik Ya Allah Kalau susah disampaikan Diceritain Ngarepin belas kasihan orang lain Padahal kata Rasulullah Al-Fakru amanah Sesungguhnya kefakiran dan ujian kesusahan di dunia itu adalah amanah dari Allah Kalau dia bisa jaga, dia sembunyikan Yang tahu hanya dia dengan Allah Maka balasannya sorga Tapi kalau seandainya kesulitan hidup itu dia ceritakan kepada orang lain Maka gak dapat balasan dari Allah Kenapa? Karena kata Allah balasannya adalah pujian manusia di dunia Karena di saat orang menceritakan kesusahan Orang memuji Masa Allah ya kamu sabar ya Walaupun susah Walaupun diuji dengan macam-macam ujian Maka balasannya udah dapat di dunia Kata Allah Yaitu pujian manusia Maka kalau kita dapat nikmat dari Allah Kita bersyukur Boleh berbagi Boleh menyampaikan Akan tetapi jangan sampai ada di dalam hati Niat untuk menyombongkan kenikmatan yang Allah berikan Hati-hati Karena yang namanya kesombongan itu adalah milik Allah Kita manusia kagak boleh sombong Kata Imam Syafi Rahimahullah Al-insan awaluhunutfah Wayah milul adhirah Wa akhiru jifatun gadhirah Manusia diciptakan dari air sperma yang menjijikan Ada di antara ibu-ibu sekalian yang hadir disini Yang lahirnya dari air sirop ada Wayah milul adhirah Dan pada saat hidup di dalam tubuhnya kemana-mana bawa kotoran Di rambut kita ada kutu sama ketombe Kadang-kadang ketombenya satu kelurahan Belum lagi di mata kita ada yang namanya kotoran mata alias belek Di perut kita ada kotoran kemana-mana Semasa hidup bawa kotoran Apalagi yang jarang mandi Badannya banyak daki Wayah milul adhirah Wa akhiru jifatun gadhirah Dan pada akhirnya ketika dia mati jadi bangke yang dibelatungin Na'udzubillah Na'udzubillah Makanya kita manusia gak pantes sombong Ini udah kagak punya nekmat Eh pamer di media sosial dengan barang mirip orang lain Maka ini adalah kedustaan yang harus diwaspadai Kalau memang tidak punya kemampuan jangan pakai barang orang Apalagi buat menyombongkan diri Apalagi buat menyombongkan orang lain Pinjam perhiasan tetangga Pasti sana dirampok rasain Ustaz Mula nah Baik terima kasih tapi Ustaz Mula disini dulu Oh iya kenapa Ustaz Zalulu boleh ketengah dulu Oh iya 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 bener Baik jamaah yang ada di rumah Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islam Itu Indah Nah pertanyaannya dari Dari Amba Allah Amba Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya pengen bertanya sama Ustaz Maulana Gimana hukumnya kalau seorang suami Kalau dikasih sama Allah rejeki yang lebih Paling suka bersedekat dengan orang yang gak mampu Dan nyumbang ke masjid dan lain-lain Tapi dengan istri dan anak pelit dan perhitungan Hingga untuk memiliki apa yang menjadi keinginan istri dan anak Harus bekerja sendiri Mohon penjelasannya Ustaz Wah gimana tuh Ustaz Ini bertanyaannya kepada saya Sebenarnya insya Allah abis ini akan dijawab juga Sama guru-guru kita yang lain Mohon izin kepada semuanya Ibu-ibu Ibu-ibu Laki-laki pelit Bagusnya diapain bu Tuker tambah Bu Dengerin ada kisah Nabi Waktu di zaman Rasulullah Ada wanita namanya Hindun Melapor kepada Nabi Suamiku Abu Sopyan Abu Sopyan itu terkenal pelit Ya Rasul gak apa-apa Aku ambil uangnya Nabi cuma tersenyum Tapi ingat Ambil secara makrup Ingat ya Jangan sampai suami menderita gara-gara ibu yang nyuri Jadi boleh diambil secara makrup Yang kemudian Mohon izin Ambil sesuai kebutuhan ibu Ambil sesuai kebutuhan anak Dan untuk apa? Menyelamatkan suami Dari kezolimannya Dari pelitnya Ya Bu ya? Jadi boleh di Boleh diam? Tapi sesuai kebutuhan Sesuai kebutuhan Itu Masya Allah Baik Selanjutnya Ustazah Lulu Silahkan Iya Bismillahirrahmanirrahim Masya Allah Cakep banget tadi Ustaz Maulana ya Insya Allah Mudah-mudahan Kita gak pernah pelit-pelit Suaminya Kemudian kau berikan kepada keluargamu atau istrimu Maka lebih baik yang diberikan kepada istrimu atau keluargamu Jadi subhanallah Mudah-mudahan senantiasa kita menasehati Kalaupun tidak bisa kita menasehati ada rasa canggung Maka orang yang ketiga Apa itu mertua kita atau sahabatnya Agar lebih mudah masuk ke dalam hati suami Bisa jadi khilaf, lupa Atau memang butuh nasihat Untuk bisa kembali lagi Tidak pelit Insya Allah Masya Allah Terima kasih Ustazah Selanjutnya Ustaz Ahmad kan Bismillahirrahmanirrahim Di dalam hadis baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bersabda Afdallu sadaqah Lukmatun Waduh azaj Fifamizawjiha Sebaik-baiknya sedekah itu adalah Suapan makan Yang diberikan oleh tangan suami Kepada mulut istrinya Jadi disaat seorang suami Mau bersedekah keluar rumah Maka jadilah seseorang suami Yang dermawan di dalam rumah terlebih dahulu Sebelum dia dermawan di luar rumah Jangan Jangan Setuju Bu Masya Allah Jadi sampaikan kepada para suami di rumah Jadilah suami yang dermawan di dalam rumah Terlebih dahulu Sebelum dermawan di luar rumah Jangan jadi suami Yang ketika Sama anak istri orang baik Eh sama anak istri sendiri pelit Itu maksudnya Ada yang begitu Ya Na'udzubillah Minta alik Bahkan kata Rasulullah Wabda bimanta'ul Dan bersedekahlah kamu Dan mulailah dari orang yang paling terdekat Kata Rasulullah Maka baiklah kepada anak dan istri Karena sesungguhnya Rezeki yang datang kepada suami Disitu ada hak istri dan anak-anak Kalau kita baik kepada istri dan anak-anak kita Nanti rezekinya diberkahkan oleh Allah Sumbuhan Amin Jadi sebelum ke orang lain Utamakan keluarga kita dulu ya Ustaz Terima kasih Tepuk tangan dulu dong Bu Buat guru-guru kita Terima kasih untuk jamaah Yang sudah mengirimkan pertanyaannya Ke media sosial kita Mohon maaf Yang belum sempat terjawab Insya Allah di lain kesempatan Akan coba dijawab Tepuk tangan dulu dong Bu Silahkan Guru-guru Boleh duduk kembali Nah sekarang saya mau nanya sama Ustaz Syam nih Gue ngapain sih Sini dulu makanya Sebenernya tadi Ustaz Syam boleh duduk dulu Tapi gak apa-apa Ustaz Syam Ustaz mau mana sih ngajak ke depan Gak apa-apa Ustaz Syam Aku denger-dengar nih pamer itu Katanya bisa Jadi penghapus amal bayi kita Emang bener ya Ustaz Apa aja sih contoh pamer Yang bisa menghapus amal bayi kita Kalau kita mengatakan Nah tapi jawabannya ditahan dulu Karena pembahasannya akan panjang Jangan kemana-mana ya Jemaah Tetap di Islam itu indah Jemaah Oh jemaah Alhamdulillah Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha ila Allah Allah'u Akbar